Hai semuanya, berjumpa kembali dengan Blaksem Channel di sini. Kali ini Blaksem Channel akan membahas hewan tapir, langsung aja kita bahas dan disimak sampai selesai ya. Tapir adalah binatang herbivora yang memakan dedaunan muda di sepanjang hutan atau pinggiran sungai. Tapir memiliki bentuk tubuh seperti babi, telinga yang mirip badak dan moncongnya yang panjang mirip terenggiling, sementara lenguhannya lebih mirip suara burung daripada binatang mamalia. Tapir merupakan hewan yang solitar, kecuali pada musim kawinnya. Aktifitasnya lebih banyak pada malam hari. Spesies ini, secara taksonomi, tapir dikelompokkan ke dalam Ordo Perisodactila dan famili Tapiridae. Ada empat jenis tapir yang masih eksis sampai saat ini. Tiga di antaranya bisa dijumpai di Amerika Selatan dan hanya satu yang tersebar di Asia Tenggara. Karena itu keberadaan tapir sering digunakan sebagai salah satu bukti teori pemisahan benua. Sebaran tapir di Asia Tenggara meliputi bagian Selatan Burma, Thailand bagian Selatan, Semenanjung Malaysia dan Indonesia. Bukti-bukti paleontologis menunjukkan bahwa dahulunya sebaran tapir meliputi Pulau Jawa dan Sumatera. Tapir dewasa bisa mempunyai panjang tubuh sampai 225 cm. Bentuk tubuh lainnya yang menjadi ciri khas tapir adalah hidungnya yang memanjang menyerupai belalai pendek. Hidung ini selalu didekatkan ke tanah pada saat berjalan. Tapir lebih mengandalkan penciuman dan pendengaran dalam menjalani kehidupannya. Makanan utama tapir adalah dedaunan muda yang direnggut dengan lidah secara selektif. Sebagian besar berasal tumbuhan semak atau pohon kecil, seperti dari famili Rubiaceae dan Eukorbiaceae. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Tunggu video kami selanjutnya. Jangan lupa dukung Baksang Channel dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!